Usaha guna mewaspadai marahnya investasi bodong, perusahaan manajer investasi milik MNC Group, MNC Asset Management menggandeng pemerintah kota Bogor menggelar sosialisasi dan edukasi di Salak Tower Hotel Kota Bogor, Jawa Barat, Kapisori kemarin. Pulau nasabah setia MNC Asset Management hadir dalam kegiatan yang dihadiri juga oleh perwakilan pemerintah kota Bogor dan jajaran direksi MNC Asset Management. MNC Asset Management Di antaranya Direktur Utama Freri Konjongian dan Direktur Pemasaran Febriana Esyahya. Keduanya menyampaikan prospek investasi reksadana produk unggulan MNC Asset Management. Terkait marahnya investasi bodong, Direktur Utama MNC Asset Management Freri Konjongian membeberkan data mencengangkan yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Data Satgas Waspada Investasi OJK pada kuartal pertama 2018 terdapat 74 entitas investasi bodong yang masuk dalam daftar hitam OJK. Dengan kerugian dana masyarakat mencapai Rp105,81 triliun terhitung sejak tahun 2007. Keduanya mencapai Rp105,81 triliun terhitung sejak tahun 2005. Keduanya mencapai Rp105,81 triliun terhitung sejak tahun 2007. Sementara itu pemerintah kota Bogor yang diwakili oleh Direktur Bank Kota Bogor Ibrahim menyebut baik inisiatif kerjasama yang dilakukan pihak MNC Asset Management. Dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait investasi reksadana kepada para nasabah khususnya di kota Bogor sebagai antisipasi maraknya investasi bodong. Dari Bogor, Jawa Barat, Fukron Munawar, INews melaporkan.